Motor menjadi salah satu transportasi favorit, terlebih di kota yang memiliki tingkat kemacetan yang tinggi. Tak sedikit juga keluarga yang menjadikan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi utama untuk bepergian membawa anggota keluarga termasuk anak. Namun tahukah Anda alasan agar bisa sat-sat-sat-sat justru dapat berdampak buruk bagi kesehatan si buah hati, terlebih di umurnya yang belum mencukupi untuk bepergian dengan menggunakan kendaraan bermotor? Lantas bagaimana tips dalam membawa anak dengan kendaraan bermotor? Profesor dokter-dokter Sekartini akan memaparkannya untuk Anda, pemirsa hidup sehat plus. Saat ini kendaraan roda dua atau motor yang sepenuhnya sehari-hari banyak digunakan oleh para keluarga. Mengapa banyak digunakan? Satu praktis ya, karena lebih mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengurangi kelamaan pada saat ngacet ya. Dan biasanya keluarga menggunakannya baik jarak dekat maupun jarak jauh. Nah untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga dalam menggunakan transportasi khususnya motor untuk keperluan sehari-hari, baik untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Terutama keluarga yang memiliki anak baik usia bayi, balita maupun anak remaja. Nah berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para orang tua. Setiap orang tua tentu menginginkan moda transportasi yang nyaman untuk si buah hati. Namun ada juga orang tua yang memilih moda transportasi dengan alasan cepat dan juga praktis. Salah satunya adalah dengan memilih menggunakan sepeda motor. Lantas di usia berapa ya, anak dapat diajak pepergian jauh menggunakan sepeda motor. Berkendaraan motor memang praktis ya, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga. Untuk usia bayi ya, sebenarnya boleh dibawa menggunakan motor itu di atas satu tahun. Jadi di bawah satu tahun itu tidak diperkenankan membawa bayi. Tetapi bila kondisi terpaksa, tidak ada transportasi lain yang bisa digunakan oleh keluarga, beberapa hal harus diperhatikan. Yang pertama, kalau menggendong atau menutupi bayi pada saat di atas motor, jangan terlalu rapat ya, karena kadang-kadang bayi tersebut bisa kekurangan cairan atau tidak bisa bernafas dengan bayi. Kadang-kadang dia kehabisan oksigen ya, karena tertutup. Itu yang harus diperhatikan. Tak sedikit keluarga yang membawa anaknya melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan sepeda motor, pergi berwisata, ataupun hanya sekedar menghabiskan waktu di akhir pekan saja. Lantas, adakah gangguan kesehatan yang timbul jika orang tua memaksakan membawa anak berpergian menggunakan motor namun di usia yang belum seharusnya? Kalau orang tua terpaksa harus membawa anak naik motor ya, dalam kondisi yang jarak jauh, kemudian dalam jangka waktu lama, bagaimana itu dampak yang harus kita perhatikan? Kita harus pastikan orang tua harus istirahat. Satu, penuhi kebutuhan cairannya, kemudian kebutuhan makannya ya, dan kalau bisa anak tersebut istirahat dahulu ya, baru setelah itu jalan kembali. Jadi hal-hal tersebut harus diperhatikan. Kadang-kadang orang tua terutama membawa anak yang balita ya, terlena, tidak memperhatikan, tahu-tahu anaknya lemes ya. Bisa terjadi karena kekurangan cairan atau dia kekurangan oksigen, karena terlalu rapat tertutup ya. Jadi sebaiknya harus dicek berkala, dan juga harus ada istirahat setiap 2 jam perjalanan. Memang waktunya akan menjadi lama, tapi lebih aman. Secara garis besar itu yang harus diperhatikan. Dan satu lagi, dalam kendaraan bermotor itu maksimal, kalaupun terpaksa hanya satu saja, anak yang boleh dibawa. Tidak boleh lebih ya, karena risikonya akan meningkat dengan jumlah anak yang lebih banyak. Alasan kenyamanan bagi si buah hati menjadi salah satu alasan orang tua dalam memilih transportasi untuk bepergian dengan anak. Namun jika memang terpaksa menggunakan sepeda motor, ada baiknya Anda mempersiapkan apa saja yang harus dibawa saat berkendara. Sebagai orang tua, bila kita membawa anak berkendaraan motor, ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Memang anak-anak kadang-kadang naik motor ada yang gembira, banyak celote, tapi begitu dia tertidur dalam jangka waktu lama, kita harus perhatikan juga apakah dia tidak kekurangan cairan. Jadi kalau perlu, perhatikan setiap dua jam bagaimana kondisi anak. Kalau memang dia tertidur, kita coba bangunkan. Kemudian kita berikan asupan nutrisi maupun makanan ataupun minuman, supaya anak sedar kembali. Dan kalau anaknya rewel di motor, perhatikan juga apabila kemungkinan dia ada kenaikan suhu tubuh. Bisa dari panas yang berlebihan, bisa terjadi heat stroke. Nah itu dijalannya anaknya tiba-tiba demam. Nah itu harus stop dulu. Perhatikan anaknya, kalau dia memang demam, asupan cairannya harus diperhatikan, lebih banyak diberikan. Dan juga kalau perlu, memberikan obat-obat penurun panas. Itu beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan juga kecepatan. Kecepatan itu harus diatur, jangan sampai ngebut. Karena kalau posisinya melaju kencang, debu segala macam itu lebih banyak berterbangan. Itu bisa masuk saluran nafas ya. Pada bayi kan kita tidak lanjutkan menggunakan masker. Topi juga tidak membatasi muka, sehingga partikel-partikel debu yang kecil itu bisa masuk ke saluran nafasnya. Supaya Anda dan si buah hati nyaman dalam bepergian jauh menggunakan motor, yuk simak tips berikut ini. Beberapa pesan yang perlu saya sampaikan kepada para orang tua yang membawa anaknya berkendaraan motor. Yang pertama, pastikan bahwa anak dalam kondisi sehat. Kalau anak sakit, jangan gunakan kendaraan motor. Kemudian yang kedua, gunakan pakaian yang tertutup, tetapi tidak tebal. Sehingga kalau dia kepanasan, udara panasnya bisa menguap. Jadi cukup pakaian yang tipis, tapi panjang. Kemudian gunakan juga penutup kepala. Yang ketiga adalah pastikan asupan makanan, terutama cairan itu cukup. Baik cairan susu, air putih yang lain, juga makanan sesuai usia anak. Dan yang berikutnya adalah pastikan kalau dalam jalan kewaktu lama atau macet, itu berhenti dulu. Di tempat yang aman, pastikan anaknya dalam kondisi baik kembali. Sambil beristirahat bisa memberikan mainan. Kemudian memberikan makanan dan minuman. Baru setelah jalannya reda, jalan kembali. Karena pada saat macet, itu partikel debu dan kotoran-kotoran itu berterbangan di sekitar anak. Itu bisa memicu kondisi anak mengalami batuk-batuk atau pilok. Itu beberapa hal penting yang perlu dipastikan. Dan setelah sampai di tujuan, segera bersihkan anak. Ganti seluruh pakaian yang melekat pada saat menggunakan motor dengan pakaian baru dan bersih. Kemudian istirahatkan anak supaya kondisinya pulih kembali. Saya Prof. Dr. Dr. Niskartini, spesialis tanah konsultan untuk hidup sehat plus.